Salam sejahtera dan salam perpaduan Sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan dan Pemimpin Pakatan Harapan Kata Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim tidak sepatutnya Berasa tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah Ditimbulkan ke atasnya Kata Muhyiddin, kritikan dan pertanyaan tersebut Dibuatnya dalam ucapan-ucapan politik Itu adalah antara hujabalas dikemukakan Presiden Bersatu itu Bagi menjadi pembelaan terhadap saman yang dikemukakan Anwar Terhadapnya baru-baru ini Muhyiddin mendakwa kata-kata yang dilafaskannya Semasa kempen politik menjelang pilihan raya umum Lalu bukanlah mempunyai sebarang unsur fitnah Selain melibatkan hal-hal berkepentingan awam Tambah pengurusi perikatan nasional Itu lagi kenyataan yang dibuatnya dalam acara politik Di kawasan Parlimen Padang Serai pada November tahun lepas lalu Juga tidak diketahuinya diterbitkan semula dalam aplikasi TikTok Muhyiddin juga berhujah Dia tidak mempunyai kawalan atau pengetahuan Mengenai kaun TikTok yang memuat naik kenyataan tersebut Sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan Pemimpin PH dan Perdana Menteri terkini Anwar Tidak harus tersinggung terhadap kritikan dan pertanyaan yang sah Yang ditimbulkan oleh Defendant Muhyiddin Semasa ucapan-ucapan politik katanya Muhyiddin juga berkata Anwar sepatutnya menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam cerama itu secara terbuka Dan menafikannya sebagai palsu Memandangkan kedua-dua plaintiff dan Defendant adalah tokoh awam dan pemimpin Parti masing-masing adalah penting mereka sering berhadapan dengan dakwaan yang mungkin Telah disalah nyata, disalah sebut atau diambil di luar konteks oleh media Kata bekas Perdana Menteri itu lagi Anwar pada 20 Desember lalu memfailkan saman fitnah terhadap Ahli Parlimen Pago Berkenaan Selepas dia dituduh menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi selangor Peguam utama Anwar, San Karanair, memberitahu Malaysia kini Rit saman berkenaan difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Sebelum itu pada 7 Desember, Anwar mengeluarkan surat tuntutan Yang memberi Muhyiddin tempoh tiga hari untuk membuat permohonan maaf Tanpa syarat berhubung dakwaan di media sosial Dan menarik balik video TikTok berkaitan Muhyiddin juga dituntut untuk membuat aku janji bertulis supaya tidak lagi mengulanginya Surat tuntutan Anwar itu adalah berkenaan kenyataan Muhyiddin Semasa berucap dalam cerama besar PN menjelang pilihan raya di Padang Serai pada 5 Desember Pejabat Menteri Besar Selangor sudah mengeluarkan kenyataan dengan memberitahu Anwar hanya dibayar secara simbolik sebanyak RM1 setahun atas peranannya menjadi penasihat ekonomi negeri Muhyiddin turut memberitahu sebagai ahli politik dan pengurus PN Dia mempunyai kewajipan yang sah untuk memberikan maklumat kepada ahli pati dan pengundi Padang Serai Dia juga tanpa Muhyiddin berhak menyatakan pendapatnya mengenai kelayakan seorang yang memegang jawatan awam Melalui dokumen yang diserahkan kepada mahkamah itu, Muhyiddin berhuja Ahli pati dan pengundi mempunyai kepentingan sosial dan moral yang sah Semasa menerima maklumat dan pendapat tersebut Dalam keadaan tersebut, katanya dia mempunyai kewajiban dan atau kepentingan yang sah Untuk menyampaikan kenyataan yang dipertikaikan itu kepada mereka Sekatan terhadap kenyataan berkenan, kata Muhyiddin, bercanggah dengan hak kebebasan bersuaranya Yang dinyatakan dalam Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan